Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait fungsi Jakarta International Stadium atau CIS yang dibangun oleh Pak Anies Baswedan karena dalam pemahaman kita namanya stadion itu stadion sepak bola tentu digunakan untuk sepak bola. Ini yang kita pahami. Tetapi CIS ini didesain teman-teman, tidak hanya untuk sepak bola, ternyata bisa untuk konser musik untuk kegiatan keagamaan dan rencananya teman-teman pada malam takbiran ini CIS akan digunakan untuk kegiatan tersebut dan juga pada pagi harinya akan digunakan untuk sholat idul fitri ini satu program yang luar biasa. Yaitu satu tempat bisa digunakan banyak fungsi. Itulah Jakarta International Stadium yang didesain oleh Gubernur Anies Baswedan. Ini satu prestasi yang luar biasa menurut saya dari seorang Gubernur Anies Baswedan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya, coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan News Takbiran dan sholat idul fitri akan digelar di Jakarta International Stadium Jakarta International Stadium CIS menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan program Ramadan di Jakarta salah satunya yaitu menjadi tempat festival malam takbiran dan sholat idul fitri Ada beragam kegiatan dengan tema Ramadan di Jakarta dengan tagar rayakan kebersamaan Kami berharap kegiatan ini mampu mematik semangat masyarakat untuk tetap lebih kusuh ibadah meningkatkan ukuah Kata Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Dik Mental Provinsi DKI Jakarta Gunas Mahdianto dikutip dari PPID titik jakarta.go.id Senin 4 April 2022 Adapun rincian 12 kegiatan itu adalah satu Munggahan Ramadan dengan para pemimpin lembaga dan organisasi masyarakat Islam pada 1 April 2022 Munggahan Ramadan Ini maksudnya apa saya kurang paham teman-teman dimaksud Munggahan Ramadan tetapi ini ada kaitannya dengan kegiatan di bulan Ramadan Dua Ornamen Ramadan dengan menghias ruang publik seperti logo umbul-umbul dekorasi khusus Ramadan di Jakarta yang berkolaborasi dengan swasta Ornamen bertemakan Ramadan dari tanggal 26 Maret sampai 1 Mei 2022 dan Ornamen bertemakan Idul Fitri tanggal 1 Mei sampai 14 Mei 2022 di wilayah kota administrasi Tiga Ramadhan Market dan Jazz Festival dalam bentuk bazar untuk menggerahkan aktivitas ekonomi UMKM serta menampilkan musik dan dakwah di lapangan banteng pada tanggal 11 sampai 24 April 2022 dengan kolaborasi Semasa LocalMarket.id Ramadhan Jazz JFW Wardah dan Kelas Pagi Keempat Ramadhan Market Festival di setiap kelurahan dengan menyajikan makanan buka puasa dan produksi usaha mikro kecil Lima Wisata religi spesial Ramadhan dengan melibatkan konten kreator agar publik secara luas dapat merasakan keberadaan peradaban Islam di Jakarta Enam rangkaian kunjungan gubernur ke masjid pondok pesantren dan sebagainya Jadi ini kunjungan selama bulan Ramadan Makanya kemarin Pak Anies itu diundang ke Masjid UGM Yogyakarta Kenapa di sana Pak Anies ternyata memberikan ceramahnya terkait perkembangan Jakarta juga program-program Pak Anies Pas Medan dan di sana Pak Anies diteriaki presiden-presiden Ternyata kalau saya melihat fan atau pendukung Pak Anies itu tidak hanya di Jakarta tapi di luar Jakarta itu juga banyak mendukung Pak Anies untuk 2024 7. 30 hari Katam Al-Quran berlomba mengumpulkan pahala dan kebaikan dengan mengkatamkan Al-Quran 8. Kolaborasi kebaikan berbagi hidangan buka puasa dengan menyediakan setiap hari minimal 50.000 bungkus yang dibagikan ke Masjid Musola Halter Jakarta dan ruang publik lainnya pada tanggal 2 April sampai 1 Mei 2022 Wow 50.000 bungkus setiap hari teman-teman menyediakan buka puasa kemudian 9. Duta Imam Sulat Tarweh yang mengutus 200 orang terbaik yang telah diseleksi untuk menjadi Imam Sulat Tarweh di Masjid Pilihan pada 2 April sampai 1 Mei 10. Kegiatan kolaborasi masyarakat mendukung dan mengolaborasikan kegiatan yang diinisiasi Lembaga Keagamaan Islam selama Ramadan 11. Festival Malam Takbiran di Jakarta International Stadium pada Malam Lebaran jadi ini teman-teman yang ditunggu Festival Malam Takbiran di JIS Jakarta International Stadium kemudian 12. Solat Idul Fitri 1443 hijriah di Jakarta International Stadium 13. JIS memang didesain untuk mempermudah penghujung melaksanakan solat berjamaah itu teman-teman berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pak Anies Basvidan dimana JIS ini bisa digunakan untuk kegiatan tidak hanya untuk sepak bola tidak hanya untuk konser tetapi juga kegiatan keagamaan seperti Malam Takbiran yang nanti sedihannya digelar di Jakarta International Stadium ini luar biasa teman-teman jadi nilai-nilai spiritual nilai-nilai keagamaan itu juga ada di Jakarta International Stadium jadi begitu Islami teman-teman kegiatan yang dilakukan di bulan Ramadan jadi begitu luar biasa teman-teman pendekatan keagamaan dalam hal ini agama Islam selama bulan Ramadan dan akan menggunakan JIS sebagai media atau tempat untuk syiar Islam terutama untuk takbiran dan solat Idul Fitri yang akan dilakukan di JIS ini kegiatan yang bagus menurut saya teman-teman dari Pak Anis Baswedan jadi memfungsikan fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kegiatan masyarakat untuk kegiatan umum dan kalau kita lihat lagi teman-teman JIS ini hari ini juga sudah melakukan kegiatan dengan pertandingan sepak bola istilahnya adalah kegiatan soft launching nanti setelah kegiatan pertandingan sepak bola akan digelar Grand Launching Jakarta International Stadium dan itu sudah final dan JIS bisa digunakan untuk umum untuk masyarakat baik kegiatan untuk olahraga sepak bola maupun kegiatan-kegiatan yang lain jadi ini sesuatu yang menarik bagi saya program dari Pak Anis Baswedan dan tentunya ini bisa dicontoh oleh kumpulur-kumpulur yang lain dan saya sebagai warga Indonesia bukan di wilayah DKI Jakarta ini juga cukup merasakan bagaimana kehangatan bagaimana keberhasilan bagaimana Pak Anis menata kota Jakarta ini menjadi lebih baik selama Pak Anis menjadi gubernur DKI Jakarta ini satu prestasi yang luar biasa membangun CIS membangun sirkuit yang ada di Ancol ini satu prestasi yang dibuat Pak Anis maka tidak salah kalau orang teman-teman Pak Anis ini supaya untuk maju di Pilpres 2024 agar Indonesia menjadi lebih baik dengan semangat baru anak muda yang penuh energi pemikiran anak muda yang punya keluasan cara berpikir ini akan menjadi Indonesia lebih baik kalau dipimpin orang-orang yang kreatif seperti Pak Anis Baswedan tetapi memang teman-teman semua tergantung dari rakyat Indonesia siapa yang diinginkan untuk 2024 kalau saya sendiri sih Pak Anis ini cukup mewakili saya untuk menjadi seorang presiden tetapi kan bukan hanya saya yang bisa menjadikan Pak Anis tetapi seluruh rakyat Indonesia 60% mendukung Pak Anis maka Pak Anis jadilah menjadi presiden Republik Indonesia apakah itu mungkin tidak semua seberang mungkin teman-teman hari ini perlu diupayakan untuk Pak Anis maju di 2024 itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi susah selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum